Intro Warga Desa Manalu, Kecamatan Parmenangan, Kabupaten Tapanul Utara mendapat bantuan sosial dari Polres Tapanul Utara. Pembagian bantuan berupa sembako, pupuk, dan pengecikan kesehatan digelar di depan Polsek Parmenangan. Kedatangan Kapolres AKBP Horas MC Lain bersama Ibu Meiti Horas selaku Ketua Bayangkari dan Jajaran Polres Tapanul Utara disambut Kapolsek Parmenangan AKPD BD Sihotang, Camat Parmenangan MTSI Hombing, Kepala Desa Manalu John Manalu, dan tokoh masyarakat Darman Manalu beserta masyarakat dari perwakilan empat desa di Kecamatan Parmenangan. Dalam sambutannya, Kepala Desa John Manalu mengatakan masyarakat Desa Manalu sangat bangga akan kehadiran Kapolres Tapanul Utara serta Ketua Bayangkari di desa mereka. Sementara AKBP Horas MC Lain mengajak masyarakat di Kecamatan Parmenangan untuk saling membantu menjaga kamtikmas khususnya di Kabupaten Tapanul Utara, apalagi menjelang penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan Presiden 2019. Kapolres berharap warga turut mendukung dan jangan golput. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat haruslah turut memeriahkan pesta pemilihan pilek dan pilpres pada tanggal 17 April 2019. Selain itu, bantuan sosial berupa bantuan sembako, pupuk, dan pemeriksaan kesehatan yang digelar bertujuan agar kita bisa saling membantu karena kita adalah saudara. Acara dilanjut dengan penyerahan bantuan yang diserahkan langsung Kapolres dan Ketua Bayangkari Tapanul Utara. Kegiatan ini tentu kegiatan ini sudah kegiatan yang terencana ya. Kita lakukan upaya ini untuk setengah, supaya kita lebih dekat dengan masyarakat, terutama sambil kita melihat sejauh mana kondisi masyarakat untuk mengantisiple terkait dengan adanya nanti program-program, sambil mengecek program-program pemerintah. Itu salah satu bantuan-bantuan sosial. Dan itu dari pures kita mulai. Kegiatan ini terutama ada juga dari Bayangkari juga melaksanakan itu di samping kegiatan ini. Tentu ada juga kegiatan-kegiatan gratis. Dan ini juga penting untuk bagaimana kita peduli dengan masyarakat. Dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang antusias juga bersama dengan pures untuk kita bisa membantu masyarakat kita disini. Kita akan lanjut terus, mas. Mungkin minggu depan kita sampai ke Kadian Koting di periwakar daerah-daerah yang kita terus akan datangin mana masyarakat-masyarakat yang perlu bantuan dan perlu perhatikan pemerintah. Dalam hal ini, PNJ, Polri, juga pemerintah yang akan memberikan bagian-bagian tertentu. Dari Tapanulitara, Tim Liputan Tribunet TV, Salam Tribunetak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.